jumpa lagi dalam gg debako thank you very much buat teman-teman gg debako yang udah hadir pada kesempatan kali ini dimana pada kesempatan kali ini saya mau review satu alat dimana alat ini adalah alat untuk mencacah tembakau atau blender tembakau atau blending tembakau ya alatnya adalah adalah ini ya ini anpaknya sudah sangat lama sekali namun baru kita review hari ini dan ini modelnya banyak sekali kalau di pasaran ada yang model diputar ada yang model mesin ada yang ini gambar tengkorak semacam namun tersebut kali ini saya dapatnya adalah gambar yang kartu ini ini penapakannya adalah seperti ini ya kemudian ini adalah ada magnetnya ini dibuka kemudian kita tutup lagi ya ada magnetnya tuh jadi dia menempel dan dalamnya adalah seperti ini dalamnya adalah seperti ini ya ini nanti tembakau kita masuk ke sini kita coba mulai dari tembakau linting sektobako hingga tembakau caklong kita akan coba masukkan ke dalam sini seperti apa hasilnya dan apakah bisa nah ini ini kemudian kemudian paling belakang ini kita buka ya bawahnya adalah seperti ini baik ya ini sangat tajam sekali ya baik sekarang kita akan coba memasukkan tembakau sekarang kita masukkan tembakau cak atau tembakau yang paling penting ya ini adalah tembakau moleharum manis kita masukkan ke sini tidak usai banyak-banyak ya akan jadinya akan seperti apa oke kita putar saja oke penapakannya adalah seperti ini ya jadi hanya kepotong sedikit saja tapi menjadi kecil-kecil hasilnya menjadi kecil oke kita coba lagi sekali lagi oke sekarang kita coba hasilnya seperti apa ya hasilnya adalah seperti ini ya menjadi serebuk kecil-kecil jadi ini kalau kita linting lebih enak ngelintingnya ya jadi potongan yang lebih kecil lagi baik sekarang kita coba yang kedua ya yang kedua kita akan menggunakan tembakau caklong ini ini akan coba kita kita iris kita masukkan ke dalam sini seperti apa hasilnya oke kita masukkan ya sekarang kita lihat hasilnya 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 adalah seperti ini ya hasilnya seperti ini kita akan coba lihat ya ini adalah penampakan daripada tembakau caklong flek yang di blender dengan yang di bending ya yang dicacah dengan alat tadi sehingga seperti ini ini bisa kita linting berarti ini bisa kita linting dan juga bisa kita masukkan ke dalam cangkong oke yang ketiga sekarang saya mau mencoba menggunakan tembakau serintil ya ini tembakau serintil kita akan coba masukkan ke dalam sini kita ambil agak cina dahulu kita bubukan dulu pakai tangan kita bantu oke oke cukup segini dulu untuk pertama kita masukkan oke sekarang kita putar oke kita lihat hasilnya ya hasilnya adalah seperti ini ini adalah potongan tembakau serintil yang kita blending kita blender dengan alat pencacah tembakau ini oke kita lihat hasilnya seperti apa di tangan ya ini bisa kita linting bisa juga kita jadikan untuk cangklong baik teman-teman gagal bakau tadi sudah kita lihat bagaimana cara mencacah tembakau baik itu tembakau linting kemudian yang kedua adalah tembakau untuk cangklong atau flek tembakau yang ketiga adalah tembakau serintil ya ini kalau penampakan lebih jelasnya adalah seperti ini ya ini adalah penampakan jelasnya ya nah ini untuk yang ini ini adalah tembakau flek tembakau flek kemudian yang kedua ini adalah tembakau molek dan yang ketiga ini adalah serintil serintil bila kita di blending adalah seperti ini dan dengan seperti ini tentu saja ini bisa kita gunakan untuk mencangklong dan untuk linting demikian teman-teman gagal tembakau semoga bermanfaat review mengenai alat branding tembakau ini ya dimana alat yang simple kecil gampang dibawa kemana-mana dan kita bisa ngeracik atau mixing tembakau yang kita inginkan contohnya adalah yang ini akan kita bisa campur semua menjadi seperti ini ya mixing ini kita bisa campur menjadi seperti ini ini adalah perpaduan berbagai macam tembakau sehingga kita mendapatkan rasa tembakau yang kita inginkan dengan mixing seperti ini ya baik teman-teman gagal dibakau thank you very much sudah nonton video review mengenai alat ini jangan lupa like share video ini kemudian subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu adalah gratis dan buat teman-teman GG Debako baik produsen tembakau ataupun petani tembakau ataupun penjual tembakau bagi ada produk yang ingin di review oleh GG Debako silahkan kirim ke alamat GG Debako dan alamatnya bisa dilihat di instagram GG Debako atau di facebook GG Debako baik thank you very much sampai jumpa di video selanjutnya salam GG Debako selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati